Menggunakan James Webb Space Telescope, para peneliti dari tim Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey telah mengidentifikasi gugus bola terjauh yang pernah ditemukan. Kumpulan jutaan bintang yang padat ini mungkin merupakan peninggalan yang berisi bintang-bintang pertama dan tertua di alam semesta. James Webb Space Telescope dibangun untuk menemukan bintang pertama dan galaksi pertama juga untuk membantu kita memahami asal-usul kompleksitas di alam semesta, seperti unsur kimia dan bahan penyusun kehidupan. Kata Lamia Maula, mahasiswa doktoral Dunlap di Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysica di University of Toronto dan penulis utama studi ini. Dalam gambar First Deep Field Web yang sangat detail, para peneliti mengusatkan perhatian pada apa yang mereka juluki sebagai galaksi sparkler yang berjarak 9 miliar tahun cahaya. Galaksi ini mendapatkan namanya untuk objek kompak yang muncul sebagai titik kuning merah kecil di sekitarnya, yang disebut oleh para peneliti sebagai berkilau. Tim mengemukakan bahwa kilauan ini bisa berupa gugus muda yang aktif membentuk bintang, lahir 3 miliar tahun setelah Big Bang di puncak pembentukan bintang atau gugus bola tua. Gugus bola adalah kumpulan bintang kuno dari masa bayi galaksi dan berisi petunjuk tentang fase awal pembentukan dan pertumbuhannya. Dari analisis awal mereka terhadap 12 objek kompak ini, para peneliti menentukan bahwa 5 di antaranya bukan hanya gugus bola, tetapi di antara yang tertua yang diketahui. Galaksi Bima Sakti memiliki sekitar 150 gugus bola. Bagaimana dan kapan tepatnya gugus bintang padat ini terbentuk tidak dipahami dengan baik. Para astronom tahu bahwa gugus bola bisa sangat tua, tetapi sangat menantang untuk mengukur usia mereka. Menggunakan gugus bola yang sangat jauh untuk menentukan usia bintang pertama di galaksi, jauh belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan hanya mungkin dilakukan dengan James Webb Space Telescope. Gugus yang baru diidentifikasi ini terbentuk mendekati pertama kali, bahkan mungkin untuk membentuk bintang, kata Maula. Karena galaksi Sparkler jauh lebih jauh daripada Bima Sakti kita sendiri, maka lebih mudah untuk menentukan usia gugus bolanya. Kami mengamati Sparkler seperti 9 miliar tahun yang lalu. Ketika alam semesta baru berusia 4,5 miliar tahun, melihat sesuatu yang sudah lama terjadi. Anggap saja seperti menebak usia seseorang berdasarkan penampilannya. Mudah untuk membedakan antara anak berusia 5 dan 10 tahun, tetapi sulit untuk membedakan antara 50 dan 55 tahun. Hingga saat ini, para astronom tidak dapat melihat objek padat di sekitar galaksi Sparkler dengan teleskop luar angkasa Hubble. Ini berubah dengan peningkatan resolusi dan sensitivitas James Webb Space Telescope, mengungkap titik-titik kecil yang mengelilingi galaksi untuk pertama kalinya dalam gambar First Deep Field Web. Galaksi Sparkler istimewa, karena diperbesar dengan faktor 100 kena efek yang disebut lensa gravitasi, di mana gugusan galaksi SMACS 0723 di latar depan mendistorsi apa yang ada di belakangnya, seperti kaca pembesar raksasa. Selain itu, lensa gravitasi menghasilkan tiga gambar terpisah dari Sparkler, memungkinkan para astronom untuk mempelajari galaksi secara lebih rinci. Terima kasih telah menonton!